What's up school fans, back to Time Out So I'm very excited untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk nonton video trash talk gue kemarin ini Gue main beruntung banget bisa duduk bareng dengan Rising Star dari Flita Jaya Bakri Yaitu Hendrik Zavionga Kita membahas dari matchup mereka nanti melawan Satria Muda Lalu juga struggle-nya dia dan juga mimpinya dia untuk bermain di overseas So kalau kalian belum nonton video trash talk tersebut, please make sure kalian tonton gak akan rugi banget Dan ini adalah salah satu bintang muda yang sangat menjanjikan di IBL So once again everybody, thank you so much for always supporting my channel Gue semangat banget ada di Bandung besok game 1, I cannot wait Dan juga besok pagi mau nongkrong dulu kita sama member gue, ngopi dulu kita Tapi pasti, once again thank you so much guys for always supporting my channel Dan hari ini kita masuk aja ke comment of the day Comment of the day ini simple sekali Dari Arnanda Putra, Kedi, kecelek deh Gakak banget sih, gak tau kenapa gue pas baca ini gue langsung ketawa Jadi itu kenapa langsung gue jadiin auto comment of the day So shout out to Arnanda Putra, thank you so much udah memberikan komennya kemarin ini And rock and troll, hari ini gue akan skip dulu Kalau gitu kita langsung masuk ke materi utama kelas kita hari ini Time Out Gang, kalau gitu gue minum dulu guys Sudah lama sekali kita tidak melakukan hal itu Tapi gak boleh lupa guys Karena sebentar lagi kita kan sering ngomongin tentang The Walkers Lakers akhirnya move on dari Kyrie Irving Dan mereka resmi mendapatkan Mr. 94 Feet Yaitu Patrick Beverly Yang ditukar dengan Stanley Johnson Serta juga Talent Harden Talker First reaction jelas Wadaw ini gimana Russell Westbrook sama Patrick Beverly akan satu tim Kita tau ini beefnya udah mulai Dari berapa ya, tahun 2013 ya Dimana waktu itu si Russell Westbrook lagi mau call timer Terus disikat deh sama Pat Bev sampe cedera Jadi last season pun juga gue inget sih Mereka tuh sempet kayak trash talk juga Sampe Patrick Beverly tuh mock Russell Westbrook By saying that he is trash So ini panas ini Apalagi nanti pas lagi training camp ya Apalagi Apalagi kalau nanti mereka harus rebutan Untuk posisi starting line up Oh my god Jadi itu kemarin pas gue dapet meme di twitter Yang ini nih Wah langsung cocok banget Langsung gue share untuk semuanya Karena gue ngerasa mungkin kayak gini sih Pas Pat Bev sama Westbrook ketemu di training camp nanti ya Tapi sekarang ini banyak rumor yang bilang Bahwa dengan hadirnya Patrick Beverly Kemungkinan Russell Westbrook mungkin akan out nih Dari Lakers nih Tapi kalau gue bilang hanya ada satu situasi aja sih Yang mungkin bisa memaksakan untuk Westbrook di trade nantinya Ataupun juga Westbrook request for a trade Yaitu kalau Kalau si Westbrook ini harus off the bench Dan malah Pat Bev yang start di posisi point guard Itu gue yakin Russell Westbrook akan ngambek Sengambek-ngambeknya sih menurut gue Dan iya menurut gue kalau itu terjadi baru deh Mungkin Russell Westbrook bisa pindah Walaupun banyak fansnya Lakers Berharap kalau Westbrook akan di trade ke Indiana Pacers Man ini lumayan sih Kalau bisa dapet body yield sama Miles Turner That's gonna be really really good for the Lakers sih Tapi menurut gue sih Sekarang ini kayaknya Lakers gak Belum-belum sih menurut gue Belum lah belum memikirkan untuk memindahkan Russell Westbrook Jadi LeBron pun main juga ada nge-tweet Ngasih supportnya Dia berharap bahwa Russell Westbrook gonna go off This upcoming season Tapi ya lo tau lah Dia suka PHP nih King James nih Dulu juga dia nge-tweet THC He is him Tapi ternyata masih kena trade juga guys Tapi gue kaget sih Mereka mau lepas THC untuk Patrick Beverly Padahal last season mereka punya kesempatan Untuk mendapatkan seorang Kyle Laurie Tapi mereka mati-matian Menahan si THC Jadi menurut gue nih lumayan lawak juga sih Apa yang dilakukan sama Lakers Karena gue prefer Kyle Laurie over Patrick Beverly sih Any day All day any day sih menurut gue sih Tapi Overall this is still a good trade for the Lakers Patrick Beverly ini adalah sosok yang mereka perlukan sih Di lapangan menurut gue You know him The bad guy Yang suka bikin annoyed Lawan Dan dia will Full court press Dia bakal full court press lawan Dari ujung ke ujung That's why his name is Nickname is Mr. 94 feet Dan dia juga kayaknya orangnya lumayan hoki ya Selalu masuk ke NBA playoff juga Dan itu yang diperlukan sama Lakers menurut gue Ya walaupun umurnya udah 34 tahun Tapi his fire His determination Is still there Dia bisa jadi tukang pukul juga sih menurut gue Untuk Lakers nantinya Jelas Patrick Beverly akan bantu Lakers dengan defense Just obvious banget lah ya Tapi satu hal lagi menurut gue akan membantu Apa Dia akan bantu untuk Lakers Adalah 3 point shot Lakers kita tau One of the worst teams Untuk nembak 3 point I think kalau Pat Beth bisa jadi catch and shoot aja Dia bisa nembak Nambak 3 pointnya Menurut gue masih akan oke banget Menurut gue Dia tanya makan 3 pointnya kok gak salah ya Itu 40% loh Di 6 dari 7 season terakhir sih Ingat gue Cuma last season aja dia agak turun Tapi Men kalau dia bisa bagusin lagi 3 pointnya Ini akan membantu banget Untuk Lakers Ya Pat Beth Ada clipnya Di ESPN Waktu itu lo tau lah ya semua Pasti udah liat di Instagram Wah ini langsung viral terus Bahwa Kalau dia masuk ke Lakers Dia menjamin Akan masuk ke Western Conference Finals Kalau gue jujur bilang Tim ini kayaknya belum nyampe sana sih Tim yang ada sekarang ini Walaupun ada LeBron Ada AD Kayaknya Masih berat Untuk masuk ke Ataupun juga untuk compete Ke Western Conference Finals Tapi semua itu Sebenernya sih ditentukan Sama seberapa healthenya AD Seberapa healthenya AD Dan juga seberapa bagusnya AD Next season I think LeBron He will be there He'll be good Hopefully he'll be healthy Tapi Lakers Kesuksesannya Masih ada di tangannya Anthony Davis Menurut gue Tapi penasaran juga Mereka juga Pelatihnya masih baru ya Darvin Hum juga So Kita lihat apakah perlu adaptasi Perlu transisi Atau bagaimana Nanti kalau gue sih jujur Masih milihnya Golden State Warriors And of course My Clippers Untuk masuk ke Western Conference Finals Next season Nah gue pengen Denger pendapatnya Fans Lakers Please comment Di comment section Di bawah Apakah kalian seneng Dengan move ini Atau tidak Kalian bisa tulisnya Gue pengen tau aja sih Penasaran gue Pendapatnya Fans Lakers Tapi Untuk Utah sendiri Mereka mendapatkan A new tank commander Yaitu THT Dengan RTC Kayaknya Lakers Gak punya Another young asset Kecuali si Austin Reeve I think Aku gak salah Tapi I think THT Will put up Big numbers Kalau dia bisa Dapat 30 plus Menit nantinya Di Utah Jazz I'm still sure Dia tuh talented Gue masih yakin Kalau dia tuh talented Bahwa si THT Ini Cuma memang Waktu itu Di Lakers Dia gak dapat Kesempatan Banyak banget Tapi I think Dia Kalau mau main Darn of the Mitchell That should be interesting And of course Stanley Johnson Could be a spark From the bench juga Utah Jazz Kita masih menerka-nerka Mereka arahnya Mau kemana Kita tunggu lah Apakah mereka akan Ngetreat si Darn of the Mitchell Atau tidak Oke Another big news Dari NBA Kemarinnya jelas Adalah Chad Holmgren Will miss The entire 2022-23 season Sedih banget sih Pas denger berita ini Pertama kali Karena ini kan Kejadiannya di crossover Kemarinnya saat lagi Dia mau stop LeBron LeBron bahkan gak Full speed loh LeBron tuh pelan banget Tapi memang ini Kejadiannya menurut gue Sial aja sih Suwai aja sih Si Chad Holmgrennya Jadi Sedih banget Karena kita tau Juga banyak orang Nyalain Oh ini gara-gara Lapangannya nih Makanya si Chad Holmgren Cedera nih Tapi Hal kayak gini Menurut gue bisa terjadi Kapan aja sih Even kalo lu lagi Workout aja Kalo lu bener-bener Kayak sial Bisa kejadian juga Tuhan lagi jalan Di jalan aja gitu Tapi Semoga dengan kejadian ini Tim-tim Tidak melarang Pemain NBA Kedepannya untuk Pemain di Pro-EM sih Kalo Memang Gak boleh main di Pro-EM ini Akan rugi banget sih Menurut gue Untuk semua Untuk fans Untuk Pro-EM Jadi Gue harapkan Masti gak apa-apa lah Untuk main NBA Main di acara-acara Seperti itu ya Karena Ya Crossover emang apa saja sih Dari lapangannya licin Kayak banyak yang marah Kemarin ini Lalu juga gamenya berhenti Gak berhenti Dan ini juga gak berhenti-berhenti Untuk berita sedihnya sih Jadi Men Sedih sih Untuk crossover Hopefully they can bounce back Nantinya Tapi Gue gak surprise Chad ini cedera Saat menjaga LeBron Karena kita udah bahas juga Berkali-kali bahwa Chad ini badannya Kayak agak ringkih Bener-bener Fajal banget Dan itu ternyata terjadi Saat dia mencoba Menjaga LeBron Kemain langsung cedera But Get well soon down Untuk Chad Holmgren Kemain ini kaki ya Dia kong-kong-kong Ada patah tulang di kakinya Fans of Casey Harus bersabar Harus bersabar aja Untuk menunggu Big 3-nya mereka bermain bareng Yaitu Giri, Shy, and Chad Memang gue Gue excited banget sih I think Si OKC Tanda ini salah satu tim Yang paling excited Sebenernya untuk ditonton Next game Tapi kita harus Bersabar aja sih guys Sekarang kita pinta ke FIBA World Cup Qualifier dulu sebentar Dimana gue gak akan bisa Nge-post highlights-nya guys Karena akan kena copyright Mau segede upil aja Juga highlights-nya akan kena copyright Sama FIBA Jadi Gue akan bahas sedikit aja Dimana Philippine kalah tipis Kemarin ini dari Lebanon Dengan skor 85-81 Wild Arakji sih Yang gila ya Gak ada obat sih Ini orang sih Masih jago banget Tahir dia 3 point 3 quarter For the dagger Dan dia pun jadi top scorer Dengan 24 point Of course Abis free throw Dikasih night-night juga Ke Philippine Dan ada big window Untuk Lebanon Menurut gue Setelah kita tau Kemarin momentumnya Dari FIBA Asia Cup Mereka juara 2 Dan mereka sekarang ngalahin Philippine yang ada Jordan Clarkson Dan juga ada Kai Soto Biggest difference in this game Of course Philippine kemarin melakukan 21 turnover Susah sih Kalau lu mau menang On the road Lawan fans yang kayak gitu juga Kemarin Wow rame banget game-nya Ya it's tough When you turn the ball That much sih On the road Menurut gue Tapi game-nya seru banget Asli sih Gue main Walaupun gue gak nonton Full game Gue hanya liat halasnya It was still really good though Crowdnya seru banget And Clarkson juga sempet Trashlock juga Setelah dia Bang shot ya Buzzer beater at halftime Clarkson tapi main Cold case Ingat gue Dia bawa pertama on fire Terus bawa kedua Dia dingin malah sih Dimana Tapi tetep selesai dengan 27 point Sedangkan Kai Soto Not bad juga Dengan 11 point Tapi tetep Lo bisa lihat Powernya Kai Soto Belum ada disana sih Dia digeser Pemain Lebanon sih Lumayan gampang sih Kemarin menurut gue Jadi itu yang harus dia Perbaiki Tapi dia asik banget Akan Awan tim-tim NBA Nanti saat lagi NBA preseason Menang banyak sih Itu Gonna be a great Exposure Untuk si Kai Soto Nantinya sih Saat lagi NBA preseason Menurut gue Menurut gue yang paling jago Itu adalah Dwight Ramos 18 points kemarin ini Game nya smooth banget Gak maksa Gak apa Gue suka banget sih Nontonin si Dwight Ramos Menurut gue Dwight Ramos ini adalah Pemain lokal Filipin terbaik Sekarang ini Tapi Filipin I don't know What's wrong with them Mungkin pelatihnya Netizen Filipin Masih meminta Pelatihnya untuk diganti Tapi Tapi Paul Finn sih pastinya Full senyum Melihat hal ini Semua terjadi Oke Sekarang kita akan bahas IBL Finals Yang akan mulai besok Jam setengah tujuh malam Pelita Jaya Bakri Melawan Satria Muda Pertamina Apa boleh dibilang nih El Clasico juga gak nih Gue bingung juga sih Sebutannya apa kira-kira Untuk Pelita Jaya Melawan Satria Muda Tapi this is gonna be A very tight battle Menurut gue Karena bener imbang Mashup nya Dan hari ini gue akan bahas Tentang matchup X-Factors Dan kira-kira kuncinya Apa untuk kedua tim ini Pertama Matchup yang paling kita Look forward adalah Matchup import lah Jelas antara Dua big men Itu Dio Lohorn Melawan Elijah Foster Expect a very physical matchup Dior sih gak terlalu banyak ngomong Kayaknya dua-duanya Very quiet sih Jadi gue gak akan expect Ada trash talking Between these two Tapi menurut gue Akan keras sih Dua-duanya Lumayan physical Menurut gue Dior of course Motivated Melawan mantan tim Banyak pembuktian Untuk bisa ngalahin Mantan timnya Sedangkan Elijah Mau membuktikan Kalau dia The best import di IBL Dan juga membungkam IBL Yang tidak memasukkan dia Ke IBL MVP Nominees And kalau untuk local players Of course Gue paling excited Melihat Dua Point guard Anda karena prastawa Melawan Hardianus Laku Ini Probably The top two point guards Right now In the IBL So Mereka akan Go head to head Besok ini Satu Kekuatannya di offense Satu Kekuatannya di defense So That's gonna be fun To watch though Banyak pride On the line Menurut gue Antara Pras Melawan Hardianus So Itu adalah Matchup lokal Yang menurut gue Akan sangat menarik Untuk kita lihat Besok ini And of course X-Factors Untuk kedua tim Juga akan penting banget Kalau PG sih paling gampang sih X-Factors menurut gue sih Kalau mereka mau juara Pemain muda mereka Semua harus bisa perform sih Dari Fernando Menangsang Arigi Hendrik And of course Yesaya juga Karena mereka akan Mungkin main banyak menit juga Besok di IBL Finals Tapi pertanyaannya adalah Are they ready For this big stage In the first year Ini pressurnya tinggi Pertandingan ini sih Karena Ya dua-duanya Ekspektasinya adalah Untuk menjadi juara Seperti yang gue bilang Sama Dede Lo main di Plita Jaya Itu ada ekspektasi Untuk jadi juara Karena itu adalah Standartnya mereka Dan ini adalah Memang standart kedua tim Jadi Pertanyaannya adalah Juga pemain mudanya Si Plita Jaya Apakah akan Tahan Dengan Physicality Physicality dari SM Pemain SM Semuanya Veteran semua Kebanyakan Udah main di Timnas juga Jadi mereka akan Sangat keras Mereka akan Mencoba untuk Bully pemain-pemain Mudanya Plita Jaya Jadi Kalau pemain mudanya Plita Jaya Bisa perform Seperti kemarin mereka Main di semifinal Dan juga First round Itu menurut gue Mereka Will be in a great position Untuk bisa menang Nah Kalau SM Gue juga gak pilih Satu pemain Gue gak akan Milih satu pemain Untuk X-Factor Tapi menurut gue X-Factor SM adalah Three point shooting Mereka That's the X-Factor Seberapa wangi Shooter-shooternya Mereka Seperti Sandy Ibrahim Joan Loren Avan Seputra Who else yang Nembak three point Mungkin Arky Wisnu Arky juga kemarin Nembak three point Langsung Pow Gak pake Gak pake Di fake fake Segala lagi Gak pake pump fake Kemarin Tapi Ya I think Three point adalah Pembeda dari Dua tim ini Menurut gue I think SM Lebih konsisten Untuk nembak Three point So If SM Could make The threes I think That's gonna be Their key Sukses Untuk bisa menjadi Juara back to back Juara ke 12 Kalau gak salah Hashtagnya bagus Kalau kata Anak-anak discord Tapi Kita gak boleh lupa juga Battle of the coaches Ini akan menentukan Siapa pelatih terbaik Kayaknya di Indonesia Coach Ito The legend Melawan The upcoming goat Menurut gue Yaitu Coach Yobel Sonda Ini menarik banget sih Karena of course Coach Ito Coming back First year Coming back Udah masuk final lagi Dan sedangkan juga Coach Yobel Coming back Dari Indonesia Patriots So Dua-duanya pinter banget Tentang strategi Dan juga motivasi Tim mereka So I'm very excited Untuk melihat strategi Apa yang mereka akan Lakukan besok ini And kunci dari matchup ini Menurut gue juga Salah satunya adalah Siapa yang bisa Mengatur tempo Yang bisa mengatur tempo Yang akan menang Besok ini Menurut gue Karena of course PJ love to run and gun Mereka kalau transisi Akan susah untuk di stop Karena mereka Pemainnya muda-muda Even the card today Is still young Jadi itu juga The card today Juga love Getting buckets In transition So I think SM kan kita tahu Semua Deskline men half court Jadi yang bisa Menentukan tempo pertandingan Besok akan menang So I cannot wait Untuk besok malam Hopefully I'm gonna see everybody There Yang ada di Banu Semoga Kalau besok ketemu gue Silahkan menyapa And yeah Can I wait Besok ini seru sih Kemarin Pemain SM Brayshon and Elijah Terus sebenarnya gue udah ngomong Brayshon and Elijah I'm coming game 2 I'm coming game 1 Karena gue mikir tadi Mau live chat Untuk game 1 Terus semuanya Kemarin ketemu di hotel Langsung kayak Oh my God Kenapa kamu di sini Kiranya datang game 2 So Yeah everybody Kemarin juga mereka semangat Mereka udah bilang Kayak they cannot wait To start And play in the final Semuanya So It's a good time Good time To be a basketball fan In Indonesia Sekarang ini And of course On papers Karena kita masuk ke prediksi gue Semua orang pasti akan nanya Prediksinya ke Rocky Apa sih Siapa yang koroki mau jinx Selalu berlagi nge jinx Mau enggak lah Nge jinx lah Amit-amit gue nge jinx Tapi yang pasti On papers Rest time of course Bisa back to back lah Mereka dengan experience-nya mereka Lalu lu lihat Susunan pemainnya mereka Siapa aja yang ada di sana Mereka udah pasti Paling besar chance-nya untuk menang Mereka favorites lah Sebutannya favorites Bisa memenangkan jadi juara lagi besok Tapi gak fun lah Kalau milinya SM Gak seru lah ya Gue akan supportnya juga Underdog Underdog mentality So I'm gonna go with Plitajaya 2-1 skornya Biar seru lah Kalau ada juara baru lah ya Jadi Itu adalah pilihan gue But good luck To both teams Dan juga Good luck untuk fans Fan base-nya masing-masing Let's have fun man Kita support Basket Indonesia Kita ramein di social media Agar orang makin banyak Tahu tentang IBL Dan juga Basket Indonesia I'm very very excited I'm man Tapi habis ini Gue excited untuk makan malam Karena I'm very very hungry Baru selesai mungkin jam 9 Bikin time outnya nih But Once again everybody Thank you so much For always watching time out Terima kasih sudah ikutan kelas hari ini Hopefully you guys enjoy Today's class Gue besok kayaknya gak bikin time out Maybe kan selesai game nya malam Jadi gue coba besok bikin vlog Gue bikin vlog coba Waktu itu gue share untuk member Tapi biasanya untuk game 1 Gue akan coba share untuk public Karena Gue coba lah Abis itu game 2 sama game 3 Baru ke member lagi nanti vlog ya Gue coba semoga pada tertarik sih I'm just gonna try and see But once again Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And good night bandung I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye day